Terima kasih. Alhamdulillah. Dok, kalau sampai kebohongan ini kebongkar sama Papa. Tenang aja, Sally. Papa kamu tidak akan tahu langsung. Soalnya beberapa hari lagi hasil laporannya barukan keluar. Jadi masih punya banyak waktu, kan? Penyamaran Zia ini bisa menjadi bukti sebagai piang dari aksi penembangan itu. Maafin aku, Kaluna. Kaluna, maafin aku. Selama ini aku sudah salah menilai, kakak. Selama ini aku berpikir kalau Kaluna, kalau Kaluna sudah jahat, kalau Kaluna sudah berubah. Tapi tidak aku salah. Kami dari kepolisian. Nonazia, Anda kami tahan. Bapak, tunggu dulu. Bapak jangan sembarangan nangkap Zia, Pak. Zia, masalah apa? Ada yang menuduh Nonazia sebagai dalam percobaan pembunuhan. Apa? Pembunuhan. Percobaan pembunuhan? Siapa yang duduk aku melakukan ini? Aku tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan. Anda nanti akan tahu semua di kantor polisi dan kita selesaikan di pemandilan. Pak, tunggu, Pak. Kita kan bisa ngomong baik-baik, Pak. Di sini, Pak. Ini kan belum tertuju, kan, Zia yang salah, Pak? Bawa dia. Sip, Pak. Apa sih? Kalian nggak bisa nangkap saya-senaknya? Nggak bisa. Apa sih, saya? Bayu, tolong aku. Bayu, tolong jelasin ke mereka. Aku tuh nggak salah. Aku nggak tahu apa-apa, Bayu. Iya, Zia. Kamu sabar, kamu sabar. Pak, saya minta tolong, Pak. Tolong lepasin Zia, Pak. Dia nggak salah, Pak. Kalau Anda berani coba menghalangi kami, Anda juga bisa kami tahan dengan tuduhan menghalangi tugas kami. Cepat bawa dia. Iya, Pak, tapi. Bawa dia. Oh, iya, jangan. Iya, tapi aku nggak tahu apa-apa. Sudah. Iya, nggak salah, Zia. Lepasin saya, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak salah. Lepasin. Lepasin. Saya nggak salah apa-apa, saya nggak tahu apa. Bayu, tolong aku, Bayu. Ma, 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 saya nggak tahu apa-apa. Bayu, aku sebenarnya nggak tahu apa-apa. Jangan, woy. Tolongin aku, ma. Ma, ma, bayu, tolongin aku. Sebentar, sebentar. Masa untuk menentukan seseorang hamil atau tidak perlu 15 hari? Ini kan zaman modern. Semua sebuah instan. Di apotek kan banyak. Alat untuk mengetes kehamilan. Aduh, gawat nih. Krishna kan mau ke sana. Bisa-bisa Krishna ketahuan sama Papa. Saya nggak beres. Pak, Pak, tunggu, Pak. Dokter tuh butuh waktu lama supaya... supaya hasilnya tuh benar-benar akurat, Pak. Lagian kenapa sih? Papa tuh kayaknya nggak percaya banget kalau aku tuh hamil. Sheli. Papa itu kenal betul siapa kamu. Nggak mungkin kamu mau tidur sembarangan sama lakilan. Apalagi sampai hamil. Satu-satunya jawaban. Kamu berbohong. Bayu. Sebenarnya masalahnya apa sih? Bayu juga nggak tahu, Pak. Lagipula siapa sih yang tega menyuduh dia seperti itu? Nah, Bayu juga benar-benar nggak tahu apa-apa, Pak. Gimana kalau kita sekarang ke kantor polisi biar semuanya jelas? Bayu pusing, Mama tanya, Bayu. Yaudah, sekarang kita siap-siap berangkat kantor polisi. Karena Mama yakin sekali kalau Zia nggak mungkin bisa berbuat senekat itu. Ya, Papa pikir. Benar itu. Karena tuduhan pembunuhan itu bukan hal yang sepele. Dan Zia tidak akan mungkin berani melakukan hal yang senekat itu. Kenapa, Chris? Makasih ya, dok, pas pembantuannya. Sama-sama, Chris. Saya juga senang membantu Anda. Kita akan teman selain kayaknya sudah saling membantu. Ya kan? Pak, tunggu, Pak. Aduh. Gawat nih kalau sampai Papa masuk ke ruang pemeriksaan. Krishna kan juga ada di dalam. Ada apa, Pak? Kok Anda balik lagi? Saya cuma mau tanya. Apa perlu 15 hari untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan kehamilan? Apa tidak bisa lebih cepat? Kok Anda nggak percaya sih dengan kata-kata saya? Saya bilang 15 hari, ya 15 hari. Apa Anda tahu semua hal tentang dunia kedokteran? Apa Anda tahu kalau semuanya itu butuh penelitian? Butuh waktu untuk mengetahui apakah ini akurat atau tidak. Apa Anda mau kalau saya memberikan diagnosa yang salah buat putri Anda? Tidak, tidak. Maksud saya... Begini. Saya akan datang 15 hari lain. Permisi. Ya, silakan. Aduh, apaan sih? Lepasin saya! Lepasin! Lepasin saya! Lepasin! Masudnya! Ya, tapi kenapa saya ditangkap? Saya tahu nggak salah apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Saya ditangkap aja. Luna? Masukin dia ke penjara, Bu. Dia udah mencoba membunuh saya. Ayo masuk. Awas kamu, Luna! Aku nggak akan perafafin kamu. Awas kamu, Luna! Aku nggak akan perafafin kamu! Tunggu malah sadar aku, Luna! Tunggu malah sadar aku! Lihat aja kamu, Luna! Lepasin! Gimana tadi ketemu ya, Luna? Terus kamu sekarang gimana? Sudah anaknya belum? Ya, aku tahu lah. Kamu pasti kangen banget kan sama Luna? Duh, aku mesti bilang apa ya, Keivan? Aku ingin kasih tahu bahwa selama ini yang dia pikir tentang Kak Luna itu salah. Nadia, kakak bilang kamu rahasianin dulunya dari semua orang. Dan bilang sama siapa-siapa. Aku tadi nggak jadi pergi ketemu sama Kak Luna, Van. Begitu di tengah jalan, aku pulang. Setelah aku ingat-ingat sikapnya Kak Luna yang selama ini, mendadak kekhawatiranku jadi hilang. Bagaimana kalau orang yang nembak Luna buka mulut terus dia bawa-bawa nama gue? Mati gue. Banget sih gue. Ngapain lagi gue bawa-bawa bego ke mereka? Ngapain juga gue pakai ke Surabaya segala? Kalau kayak gini kan alibi gue jadi lemah. Gimana reaksinya Bayu kalau sampai dia tahu yang sebenarnya? Bayu pasti marah banget sama gue. Dan dia bisa ninyalain gue terus balik lagi sama Luna. Nggak, 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 nggak. Gue nggak akan pernah ngebiarin hal itu terjadi. Luna tuh udah memalukan gue dengan masukin gue ke arah penjara. Tapi dia nggak akan pernah bisa nahan gue lama di sini. Karena dia nggak akan pernah bisa membuktikan kalau gue ada di Surabaya waktu kejadian itu. Gimana rasanya tinggal di penjara? Kasian kamu ya. Harus tinggal di ruangan sempit seperti ini. Nggak ada tempat tidur yang enak, nggak ada AC. Kipas angin aja nggak ada. Luna. Aku pastikan kamu akan membayar semua ini. Udahlah, kamu nggak usah mikirin gimana caranya ngebales saya. Mendingan sekarang kamu pikirin aja dulu gimana caranya kamu keluar dari sini. Kamu udah banyak berbuat jahat sama saya tapi nggak pernah berhasil. Karena kamu itu emang nggak ada apa-apanya sih ya. Aku akan bunuh kamu, Luna. Liat aja. Begitu aku keluar dari penjara ini, habis kamu. Hati-hati loh kalau ngomong. Ntar kalau kedengeran orang gimana? Kata-kata kamu barusan itu bisa ngeberatin kamu di pengadilan. Kamu akan ngebayar setiap tetesan darah yang dikeluarin dari tubuhnya sana. Dan ini belum seberapa. Jika ada yang bilang ku lupa kau, Jangan kau dengar jika ada yang bilang ku tak setia. Jangan kau dengar banyak cinta yang datang mendekat. Kau menolak semua itu karena ku cintakan kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu aku juga merasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Kau tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Ku lakukan Tuhan yang tahu ku cintakan. Kayaknya lucu banget ya, Luna. Ngelihat siya itu ada di dalam penjara. Ya nggak? Ya mudah-mudahan aja siya akan berada terus di sana. Sun, ini nggak lucu lagi. Ini bukan sesuatu yang pantas mau diketawain. Dia tuh hampir ngebunuh kita berdua. Ini yang paling saya nggak bisa terima adalah dia hampir ngebunuh sahabat saya. Justru saya yang harus berterima kasih sama kamu. Karena kamu telah menganggap saya itu sebagai sahabat kamu. Ya, pada awalnya saya sempat berpikir kalau Bayu yang akan menjadi sahabat kamu. Maafin saya itu, Luna. Karena saya sempat berpikir seperti itu. Sun, Bayu adalah cinta sejati saya. Dan kamu adalah sahabat terbaik saya. Terima kasih, Luna. Untuk seorang yatim piatu seperti saya, perhatian kamu itu lebih baik cukup. Selly. Papa sudah mengambil sebuah keputusan yang bagus untuk kamu. Kamu segera menikah dengan pangeran Dali Malaysia. Apa? Papa yakin? Aku ini lagi mengandung anak pria lain, Pak. Jadi nggak mungkin aku sama sama pangeran Malaysia itu. Lagian mana mungkin sih ada pangeran yang mau menikah dengan wanita hamil di luar nikah kayak aku ini. Selly, hasil pemeriksaan dari dokter baru 15 hari, kan? Sebelum waktu itu habis, kamu bisa menikah dengan dia. Aku nggak mau, Pak. Aku nggak mau. Papa itu nggak adil, tau nggak? Papa autoriter. Papa nggak pernah tahu apa yang aku mau. Di sini pendapat kamu tidak berlaku. Yang ada hanya keputusan Papa. Dan Papa tidak rela. Anak Papa satu-satunya menikah dengan Krista. Zia. Sekarang saya minta ma'kamu tolong jawab dengan jujur. Apa bener? Kamu terlibat dalam penembakan di waktu malam acara penghargaan musik award. Is itu baik? Nggak, Pak. Nggak, aku sama sekali nggak terlibat, Pak Yung. Zia. Saya mohon. Lihat mata saya. Nggak, Pak. Aku nggak bisa. Kamu nggak mau? Oke. Berarti saya tahu. Kalau kamu itu emang nggak mencujur sama saya. Dan saya juga nggak tahu kalau kamu itu benar apa nggak. Bay, aku sama sekali nggak bohong sama kamu, Bay. Mana mungkin sih aku bohong sama kamu. Aku sama sekali nggak terlibat, Bay. Sekarang saya minta sama kamu jelasin semuanya sama saya. Kamu udah bohongin saya berapa kali, sih. Yang pertama, kamu bohongin saya soal keberangkatan kamu ke Singapura. Tentang yang kedua, soal kepergian kamu ke Surabaya. Kamu sama sekali nggak jujur. Kamu ngapain kesana? Oke, kalau emang kamu bilang itu urusan bisnis, pada waktu yang sama, kenapa tiba-tiba kamu ada di acara penghargaan musik award di Surabaya? Dan ngapain kamu harus menyambah? Zia, Zia. Saya sih bisa aja maafin kamu atas semua kebohongan-kebohongan kamu. Tapi, yang saya nggak bisa terima itu kalau kenyataan orang yang akan saya nikahin itu sanggup membunuh wanita. Ya, biarkan wanita itu pernah menyakti hati saya, tapi tega ya? Nggak nyangka, sih. Saya akan nikah sama caranya. Bunuh. Saya tahu, mungkin setelah saya omongin ini, kamu akan menyesali semua perbuatan kamu. Ya, saya tahu. Tapi, saya nggak akan bisa maafin apa yang udah kamu perbuat sekarang. Permisi. Bayu, Bayu, Bayu jangan pergi, Bayu! Bayu! Bayu jangan pergi! Bayu jangan tinggalin aku di sini, Bayu! 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 tadi mama dengar kalau Zia teriak-teriak menanggil kamu. Ada apa sih, Bay? Iya, Bay. Kamu bicara apa sama dia tadi? Enggak ada apa-apa, Pak. Pak, enggak ada yang penting. Benda kita pulang lain dari sini, Pak. Biarin Zia yang menerita di sini. Karena dia memang bersalah. Ayo, Pak. Apa? Jadi kamu pikir Zia memang berusaha membunuh Luna, gitu? Kamu tuh bisa pakai akal sehat gak sih? Masih percaya kamu sama Luna? Kamu tahu kan Luna itu pembohong besar, Bay. Zia itu enggak salah, Pak. Ma! Ya, tapi Ma, Zia itu orangnya... Sudah, diam kamu. Jangan ngomong apa-apa lagi. Sekarang Mama mau ketemu sama Zia. Ma! Zia. Mbak Bayu, Mas sekali gak mau mendengar penjelasan aku, Ma. Ya udah. Kamu bisa cerita apa aja sama Mama kalau kamu mau. Jadi waktu itu, waktu itu aku datang ke gedung yang sama-sama Luna, Ma. Karena waktu itu, aku ada pertemuan bisnis di sana. Tapi ternyata pertemuan bisnis aku ditunda, akhirnya aku memutuskan untuk menonton acaranya Luna. Terus, aku waktu itu pengen datang dengan dandannya sedikit berbeda. Tapi waktu aku gak cerita oleh ternyata aku sama sekali gak suka sama dandanan aku. Akhirnya, akhirnya aku menutupi semua dandanan aku itu. Aku benar-benar gak nyangka kamu. Cuma hanya hal kayak gitu aja aku. Aku jadi dituduh yang enggak-enggak. Aku dituduh yang bukan-bukan. Ya udah, kamu gak usah sedih lagi. Kamu tahu kan, kalau bayi itu orang yang masih lalu berlebihan, jangan dimasukin di hati ya. Kamu tenang, Mama gak akan diem aja, Zia. Kita cari jalan yang terbaik untuk kamu. Aku, aku percaya emang cuma Mama satu-satunya orang yang bisa aku andalkan. Mama satu-satunya orang yang percaya dan sayang sama aku. Yaudah, kalau gitu Mama pamit dulu ya. Mama mau ketemu sama Bayu. Mama akan ceritakan semuanya. Mama akan jelaskan ke dia kalau sebenarnya kamu tuh gak salah apa-apa. Biar dia ngerti. Makasih banyak ya, Mama. Baik-baik ya, Zia. Kamu akan segera bebas dari sini, Zia. Mama sudah sewa pengacara untuk membebaskan kamu. Sayang, Sekarang nih aku yakin banget kalau Papa Zia pasti tahu kalau Zia di penjara. Tapi kok, sampai sekarang Papa Zia belum datang juga ya? Aneh. Terus kita harus gimana ya, sayang? Ya. Aku gak tahu, sayang. Yang jelas kita harus sabar. Kita lihat aja ke depannya ke gimana. Halo, Chris. Halo, Chris. Ada apa, Chris? Aduh, ini gawat banget, Mas. Tiba-tiba Mama datang kantor polisi dan katanya udah dapet pengacara buat ngebebasin Zia. Serius lo? Oh, ini udah. Makasih, Chris. Ada apa, sayang? Gawat, sayang. Tadi Chris nabila, Mama udah ngebayar pengacara untuk ngebebasin Zia. Yaudah, kalau gitu aku ke sana sekarang juga ya. Aku pergi ya. Pak, tolong segera bebaskan Zia. Karena kami sudah membayar jaminannya kan, Pak? Bapak harus menunggu sampai kami menanyakan pada pelaku penembakan itu. Apakah dia menang Zia atau tidak? Kami bisa saja membebaskan Zia hari ini juga. Tapi kalau sampai pelaku penembakan itu mengakui kalau Zia itu adalah otak dibalik semua ini, Pak. Maka kami harus menangkap Zia lagi. Dan kalian harus ikut proses lagi di pengadilan nanti, Pak. Baik, Pak. Saya setuju. Kalau begitu kita akan menunggu sampai pelaku rencana pembunan itu diinterogasi oleh pihak Bapak. Mama. Mama, ngapain di sini? Mama bawa pengacara untuk membebaskan Zia dari sini. Bebasin Zia? Ma, dengar ya, Ma. Bayu ini memang cinta sama Zia, Ma. Tapi Mama tahu sendiri, kan? Zia udah ngelakuin tindakan yang nggak manusiawi sama sekali, Ma. Dan menurut Bayu, ngapain Mama harus ngebebasin Zia? Dia pantas di penjara, Ma. Nggak, Bayu. Zia tuh nggak salah, Bayu. Dia nggak mungkin bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Kamu harus percaya sama dia. Zia? Lagi-lagi kita nggak bisa seenaknya menuduh orang, kan? Kita harus tetap menunggu pelaku penembakan itu diinterogasi dulu sama pihak polisian. Iya, apa sih? Anda mengandalkan wanita ini? Tidak, Pak. Saya belum pernah ketemu sama dia, Pak. Anda yakin? Coba sekali lagi kamu lihat dia. Iya, Pak. Saya yakin, Pak. Saya nggak kenal sama dia. Saudari Zia, Anda bebas sekarang. Dan Anda boleh pulang sekarang juga. Bayu, Mama benarkan Zia itu tidak bersalah. Iya, Mas. Akhirnya yang benar menang juga, kan? Aduh, Mama. Mama tuh udah ngancurin semua rencara Bayu, Ma. Gue harus ngapain ini sekarang? Akhirnya kamu bebas, Alhamdulillah. Bayu kemana, Ma? Kok Bayu nggak ada sih, Ma? Mas Bayu udah pergi duluan. Dia marah sama lo tuh. Loh, Zia? Kok kamu bisa bebas? Luna, Sandi. Aku tahu kalian berdua itu pasti sudah berusaha keras untuk memasukkan aku ke dalam penjara, ya kan? Tapi sayang, Usaha kalian itu sama sekali nggak berhasil. Luna, Seharusnya kamu itu sadar Kalau pada akhirnya kebenaran itu pasti akan menang. Luna, Sekarang lo udah nggak bisa berputik lagi Buat masukin Zia ke penjara. Pak, Kenapa Zia bisa dilepasin sih? Bukannya saya udah punya cukup bukti ya? Bu Luna, Kami menahan Zia baru sebagai tersangka. Dan kami sudah mengintrograsi pelaku penembakan Anda di Surabaya. Dia mengakui dia tidak mengenal Zia. Dan oleh karena itu, Kami bebaskan Zia dari tuduhanmu. Luna, Sandi. Aku sama Mama dan Krishna mau pulang dulu ya. Karena kita mau merayakan kebebasanku. Yuk. Aku pengen lihat, Dengan mata kepala aku sendiri, Gimana usahanya Luna untuk menghancurkan kita itu akan sia-sia. Terima kasih telah menonton!